Selamat pagi para sahabat GKPS TV yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak yang baik, kami bersyukur buat berkat-Mu kepada kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami bisa menikmati udara yang segar, dan kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua Timotius. Pasannya yang pertama, ayat 14. Dua Timotius pertama, ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat GKPS TV yang dikasih Tuhan, ada satu hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Kita perlu untuk menurunkan warisan iman kepada generasi yang ada di depan kita. Inilah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus memberikan pengajaran kepada Timotius. Paulus memberikan proses pengajaran iman kepada Timotius. Yang sudah dianggapnya menjadi anak rohaninya. Paulus memuridkan Timotius. Paulus mengingatkan dan mengajarkan firman Tuhan kepadanya. Paulus juga menesihati Timotius untuk bertekun dalam firman Tuhan. Sudah sekian lama Timotius menjadi anak rohani dari Paulus. Sudah banyak firman Tuhan yang diajarkan kepadanya. Sudah banyak juga pengajaran-pengajaran hikmat yang disampaikan kepada Timotius. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan Timotius. Di akhirnya ke-6 dikatakan, Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketetipan. Di sinilah Paulus mengingatkan dan memotivasi Timotius untuk selalu memberitakan firman Tuhan. Untuk berani bersaksi. Untuk berani juga mewariskan pengajaran iman kepada generasi berikut. Dan Paulus juga mengingatkan kepada Timotius. Supaya dia meyakini apa yang sudah dia terima sebagai pengajaran iman. Untuk boleh dilakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sahabat GKPSI berdikasi Tuhan. Ini juga lah yang didengungkan dalam Kidung Jemaat nomor 387. Dimana dinyatakan, Aku heran Allah mau memberi rahmatnya kepadaku. Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Kemudian di bagian referen dikatakan, Namun ku tahu yang ku percaya. Dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan. Hingga harinya kelak. Paulus mengharapkan kita semuanya untuk boleh memberitakan apa yang kita yakini, Apa yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Kita sebarkan kepada orang lain. Ini juga diminta Paulus kepada Timotius. Dimana di ayat yang ke-13 dia berkata, Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Inilah yang menjadi inti dari firman Tuhan hari ini. Dimana oleh roh kudus kita dimampukan untuk menerima firman Tuhan Sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita. Peliharlah harta yang indah Yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Roh kudus mengingatkan kita selalu Apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan kendaki, Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan setiap saat. Dan inilah yang terus kita wariskan kepada orang-orang Yang ada di sekitar kita. Suatu saat seorang opung berkata kepada saya Bahwa dia selalu mengucapkan sebuah kalimat Kepada setiap orang yang dia jumpai Atau kepada orang-orang yang bicara kepadanya Yang menjenguknya Ketika mereka akan pergi Ketika mereka akan pulang Opung itu selalu mengatakan kepada mereka Jangan lupa berdoa Dia mengatakan Itulah warisan iman yang boleh aku berikan kepada orang-orang di sekitarku Dan oleh karena itu setiap orang yang menyumpainya Pasti akan pulang dengan suatu kesan Bahwa kita harus nantiasa berdoa Sesuai dengan iman kita Itulah yang menjadi nafas kehidupan kita Sahabat Gakibah Sibir dikasih Tuhan Marilah kita selalu Mau mendengarkan firman Tuhan Dan juga mau hidup Digerakkan oleh firman Tuhan Harta yang paling berharga bagi kita Amin Marilah kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Allah Berikanlah kami rohmu yang kudus Supaya kami mau dimuridkan oleh pengajaran roh kudus Dan kami juga mau menekuni Melakukan Mengerjakan firman Tuhan Dalam hidup kami sehari-hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Roh Allah yang hidup penuhiku Roh Allah yang hidup pulihkanku Turunlah urapan ke atasku Membangkitkan kuasamu Membebaskan hati yang terbelanggu Memulihkan hati mereka yang terluka Serta mencelikan mata yang buta Jadikan hidupku alatmu Dipenuhi urapan baru Menyatakan kebesaran kuasamu Membebaskan hati yang terbelanggu Memulihkan hati mereka yang terluka Serta mencelikan mata yang buta Jadikan hidupku alatmu Dipenuhi urapan baru Menyatakan kebesaran kuasamu KKPS TV KKPS TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih